Bismillahirrahmanirrahim, hai hai sahabat Salsabil, kembali lagi di seris Makan Yu Hayu Atuh Masa Nggak Mau? Seris ini seputar tentang review kami tentang tempat makan ya sahabat. Hai hai sahabat Salsabil, kali ini kami akan mengajak sahabat berjalan-jalan virtual ke salah satu destinasi wisata yang wajib sahabat coba ketika nanti sahabat berjalan-jalan ke Tasik Malaya ya. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota Tasik Malaya, hanya sekitar 6 km, yaitu di Kecamatan Mangku Bumi, Kabupaten Tasik Malaya. Kami akan mengajak kalian ke objek wisata Situ Gede ya sahabat, tiket masuknya per orang hanya 5.000 rupiah saja. Jadi, Situ Gede ini baru melakukan revitalisasi di tanggal 14 Januari yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Sehingga Situ Gede saat ini terlihat lebih tertata rapih ya sahabat. Disediakan di sebelah kanannya, yaitu adalah Saung Modern, tempat kita bisa makan bersama keluarga sambil memandang indahnya Danau Situ Gede. Nah, jika sahabat tidak membawa makanan, disini juga banyak sekali rumah makan-rumah makan yang menyediakan ikan bakar dan makanan khas Sunda lainnya dengan pemandangan indah Danau Situ Gede. Nah, ini salah satu menu yang ditawarkan salah satu rumah makan yang ada disitu gede ya sahabat. Kali ini kami memilih rumah makan sederhana. Letaknya persis di bibir danau ya sahabat. Untuk ikan bakarnya sendiri itu dadakan ya atau langsung dibersihkan ikan yang masih hidup ketika kita memilih untuk memesan ikan bakar. Jadi, rasa ikan bakarnya ini sangat segar ya sahabat. Ditambah harum wangi bakaran arang. Kebanyakan tempat makan yang ada disitu gede ini konsepnya lesehan ya sahabat. Di taman Situ Gede banyak sekali jajanan-jajanan yang bisa kita beli juga ya sahabat. Nah, ini kita mencoba salah satu jajanan yang ada yaitu keping crispy. Sambil menunggu masakan yang kita pesan untuk makan siang kali ini, kita bisa nyemil-nyemil cantik dulu ya sahabat. Selain itu, kita juga bisa naik perahu terlebih dahulu ya sahabat. Sambil menunggu ikan bakar yang kita pesan, selesai. Nah, untuk biaya naik perahunya ini dihitung per orang ya sahabat. Satu orangnya adalah Rp10.000. Asik sekali ya berjalan-jalan di danau Situ Gede. Tuh, jadi berasa naik titan ikan ya. Luas Situ Gede ini adalah 47 hektare ya sahabat. Dengan kedalaman 6 meter. Jadi, fungsi dari Situ Gede ini adalah sumber irigasi bagi lahan persawahan sekitarnya ya sahabat. Asik ya berwisata ke Situ Gede ini karena anak-anak tidak merasa bosan ketika mereka menunggu makanan yang kita pesan. Setelah kita puas menikmati keindahan Situ Gede, pas pula setelah sampai makanan pun tersaji. Kemarin kita memesan ikan bakar nilai ya. Jadi, ini paketnya untuk ikan bakar. Jadi, dapat ikan bakarnya juga lalaban dan sambal ya sahabat. Untuk ikan bakarnya sendiri pas sekali ini satu ikan untuk satu orang. Harganya itu hanya Rp20.000 per ikan. Kemudian di sini ada tumis-tumisannya. Ada tumis pakis, tumis genjer. Kemudian kita juga kemarin pesan tumis kangkung dan pencok linca. Tidak lupa tempe mendoan ya sahabat. Nih, bisa dilihat bahwa ikannya itu gendut-gendut dan isinya daging semua ya sahabat. Dengan ikan yang masih fresh, ditambah dengan saus kecapnya sehingga rasanya manis gurih ya sahabat. Ini lezat sekali. Perpaduan dari ikan bakar, sayuran, sambal, nasi putih yang pulen, juga pemandangan yang indah. Perfek ya sahabat, wajib dicoba. Sekarang waktunya kita melihat mukbangnya si ayah ya. Berapa lama nih ayah bisa menghabiskan makanan segitu komplitnya ditambah dengan pemandangan yang indah seduk kecil. Salah satu sayuran yang wajib sahabat coba untuk menemani makan ikan bakar yang nikmat adalah pencok lincahnya ya sahabat. Karena pencok lincahnya itu tidak terlalu pedas dan terdapat wangi kencurnya. Jadi menambah kenikmatan makan ikan bakar. Untuk tumis-tumisannya sendiri, tumis pakis, tumis genjer, dan tumis kangkung, itu bumbunya mereka pakai bumbu minimalis ya. Seperti bawang merah, bawang putih, juga tomat. Jadi cita rasa sayurannya sendiri itu tidak hilang. Dan terasa segar ya sahabat. Jadi pas sekali kombinasi antara ikan bakar, sayuran, juga sambal. Jangan lupa beli juga mendoannya ya. Walaupun tipe mendoannya ini tempenya itu kecil ya sahabat. Lebih banyak di tepungnya dan daun bawang. Cung siapa yang kalau ngeliat si ayah makan itu bikin ngiler. Aduh nikmat sekali ya sahabat. Bener-bener setiap gigitannya itu bikin ngiler. Buat yang tidak mau makan ikan, disini juga tersedia ayam bakar ya sahabat. Untuk ayam bakarnya sendiri, satu potongnya itu besar, seharga Rp12.000 saja. Untuk nasinya sendiri, tipenya itu nasi timbel ya sahabat. Cuma entah kenapa, ini kemarin nasi timbelnya tidak dibungkus dengan daun ya. Karena biasanya dibungkus dengan daun. Situ gede ini bener-bener cocok sekali ya untuk berwisata bersama keluarga besar ya sahabat. Selain dapat makanan enak, pemandangan indah, banyak juga aktivitas yang bisa kita lakukan ya. Bisa naik perahu, berjalan-jalan di taman, dan banyak juga sih ya jebakan-jebakan mainan yang ada untuk anak-anak. Jadi anak-anak juga happy, orang tua juga happy. Sempat-sempatnya si ayah dancing di tengah makanan karena ada pororo yang lewat. Pasti kan, pasti anak-anak senang. Untuk minumannya sendiri, ini ada berbagai macam ya. Dari berbagai macam jus, kemudian juga yang enak itu kelapanya. Kelapanya bisa minta kelapa asli ya, yang tanpa tambahan susu ataupun gula. Tapi rasanya sudah manis asli dari kelapanya sendiri. Untuk yang gratisnya, kita pasti di restoran Sunda itu mendapatkan teh hangat tawar ya sahabat. Terlihat ya, itu ada Aisyah yang sambil makan sambil menikmati pemandangan indah danau. Jadi pas, komplit sekali ya di sini. Keren ini sih ayah, bisa menghabiskan makanan segitu banyak. Hanya dalam waktu 4 menit. Ini no cut ya sahabat, ini benar-benar si ayah makan dengan waktu yang segitu cepatnya. Nah selain si ayah yang makan dan menikmati, ini terlihat juga ya, keluarga besar juga menikmati berbagai makanan yang disajikan. Markimuk, Markimuk. Ya benar kata si Iwa, Markimuk. Mari kita mukbang. Karena di sini makan enak, makan banyak, itu terasa nikmat dan harganya juga tidak terlalu mahal ya sahabat. Hah, nih lihat semuanya menikmati makanan yang masing-masing sambil menikmati keindahan danau. Nah ini dia ya harganya. Jadi kalau sahabat sedang berjalan-jalan ke Tasik Malaya, belum outdoor rasanya. Kalau belum mencoba makanan dan berlayar di situ gede ya sahabat. Sekian review dari kami and don't forget to let's make our memories. Bye bye.